Layoff, first time shot, blocked, strike with a shot, ooooh, I say! Watch a goal! Indonesia, 50 minutes, Rafael Strike! It's a sublime finish. Especially when you think of the first touch, it wasn't a great first touch, but it fell nicely. Indonesia! Timnas Indonesia U23 sungguh tampil melebihi ekspektasi. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ternyata tampil dominan atas tim lawan Korea Selatan U23. Garuda muda layak menang. Jumat 26 April 2024, Indonesia menantang Korea Selatan dalam duel perempat final Piala Asia U23 2024. Skor imbang 2-2 selama 120 menit, skuad Sintai Yong lantas menang lewat drama adu penalti dengan skor 11-10 statistik pertandingan Korea Selatan U23 versus Indonesia U23. Tembakan Korea 8 Indonesia 21. Tembakan tepat sasaran Korea 2 Indonesia 5. Penguasaan bola Korea 47 Indonesia 53. Operan Korea 468 Indonesia 539. Akurasi operan Korea 79 Indonesia 81. Pelanggaran Korea 15 Indonesia 20. Kartu kuning Korea 3 Indonesia 2. Kartu merah Korea 1 Indonesia 0. Offside Korea 2 Indonesia 4. Kendangan sudut Korea 7 Indonesia 6. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa timnas Indonesia mendominasi baik dalam penguasaan bola maupun jumlah tembakan. Statistik timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 sejauh ini cukup memuaskan. Ini merupakan pertama kalinya timnas Indonesia U23 sukses menembus semifinal Piala Asia U23. Menariknya, Garuda Muda mencatatkan sejarah itu dalam keikut sertaan perdanaannya di turnamen tersebut. Pasukan Sin Taeyong menjadi tim debutan kedua yang langsung berhasil menembus babak semifinal dalam debutnya di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya ada Katar U23 yang juga menorehkan catatan manis itu ketika menjadi tuan rumah pada Piala Asia U23 2016. Timnas Indonesia U23 sebelumnya juga berhasil menjadi tim kelima yang sukses tembus dari fase grup dalam keikut sertaan pertamanya di Piala Asia U23. Empat tim yang sudah lebih dulu mencatatkan pencapaian itu adalah Katar U23 2016, Palestina U23 2018, Malaysia U23 2018, dan Turkmenistan U23 2022. Pelatih timnas U23 Indonesia Sin Taeyong mengaku senang sekaligus sedih setelah mengalahkan Korea Selatan. Di atas kertas tentu Korea jadi lawan yang tangguh dan sulit dikalahkan. Bertindak sebagai pelatih Garuda Muda, Sin bertugas untuk membawa pulang kemenangan. Apalagi secara tegas Indonesia memasang target untuk lolos ke Olimpiade 2024. Saya sangat senang, sangat senang, namun di dalam hati, saya sangat terpukul. Ini sulit, kata Sin Taeyong. Indonesia butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Olimpiade. Tentunya mereka harus bekerja keras demi mencapai misi tersebut. Selanjutnya, Garuda Muda masih menunggu hasil laga antara Arab Saudi melawan Uzbekistan. Kami harus menang dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Lanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.